Intro Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, buka suara terkait perbaikan jalan besar-besaran yang dilakukan di Provinsi Lampung. Arinal menyebut perbaikan jalan itu bukan karena akan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Sang Gubernur mengungkap perbaikan jalan dilakukan karena proses tender yang baru selesai. Hal itu diungkapkan oleh Arinal selesai rapat dengan kemedagri di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung pada Kamis 4 Mei siang. Ia membantah perbaikan jalan yang dilakukannya karena Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Arinal menjelaskan, Pemprov Lampung telah menganggarkan Rp750 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 14 ruas jalan. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan itu murni sudah dalam proses. Arinal pun menyebut bahwa seluruh jalan yang kondisinya tidak layak akan menjadi prioritas. Baik itu jalan nasional maupun jalan kabupaten. Hal ini akan disampaikan Arinal kepada Jokowi saat melakukan kunjungan yang direncanakan pada Jumat 5 Mei 2023. Diberitakan sebelumnya, rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke sejumlah lokasi di Lampung membuat Pemprov Lampung sibuk memperbaiki jalan rusak. Satu dantaranya di ruas jalan Simpang Randu Gaya Baru serta wilayah seputar kecamatan Rombia, Kabupaten Lampung Tengah yang sudah rusak bertahun-tahun kini tengah diperbaiki. Bahkan perbaikan jalan itu disambut gembira oleh warga sekitar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!